Assalamualaikum salih salihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gemar berolahraga Apakah kalian suka berolahraga? Olahraga apa yang suka kalian lakukan? Mungkin berenang atau mungkin senam dan yang lainnya Nah coba perhatikan gambar berikut ini Nah disini ada tiga gambar, ada gambar orang yang sedang senam, ada yang berenang dan ada yang tidur di sopa Nah berikan tanda centang atau checklist pada kegiatan yang menyehatkan Dan berikan tanda X atau silang pada gambar dengan kegiatan yang tidak menyehatkan Nah ayo kita mencoba, ada gambar orang yang lagi senam Nah menurutmu itu membuat badan sehat atau tidak ya? Tentu saja kalau senam itu bisa membuat badan sehat, jadi berikan tanda checklist di kotaknya Nah sekarang coba perhatikan gambar yang kedua, disitu ada orang yang sedang berenang Apakah kamu suka berenang? Wah kalau suka bagus ya, kira-kira berenang itu menyehatkan atau tidak ya? Ya betul, berenang itu adalah kegiatan yang bisa membuat badan sehat, jadi berikan tanda checklist di kotaknya Sekarang perhatikan gambar yang ketiga, disitu ada seorang anak sedang tidur di sopa dan di depan tipi Kira-kira itu kegiatan yang menyehatkan atau tidak ya? Tentu saja itu bukan kegiatan yang menyehatkan ya, karena bisa membuat badan menjadi pegal dan terkena radiasi dari tisinya Jadi kasih tanda X pada kotaknya Nah sekarang ada lagi, coba lihat ada gambar orang yang sedang membaca buku di tempat tidur Nah kira-kira itu sehat atau tidak ya? Tentu saja tidak, karena kalau kita membaca buku sambil tiduran itu dapat merusak mata Jadi berikan tanda X pada kotaknya Nah sekarang di gambar nomor 4 atau gambar yang terakhir ada orang yang sedang bermain bola Nah disini pasti ada beberapa yang suka bermain sepak bola ya Nah kira-kira sepak bola itu menyehatkan atau tidak? Nah tentu saja kalau sepak bola itu menyehatkan ya, karena badan kita menjadi segar, bugar dengan berolahraga Jadi berikan tanda checklist pada kotaknya Nah kali ini kita akan berlatih tentang anak yang mematuhi peraturan dan tidak mematuhi peraturan Sekarang coba buka buku tema 2 halaman 9 Nah disitu terdapat beberapa gambar Nah kita amati ya nanti buat tanda senyum atau tanda smile pada gambar anak yang mematuhi peraturan Dan tanda sedih pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan Bisa ya? Nah lihat gambar pertama Disitu ada anak yang sedang berbaris rapi sebelum berolahraga Nah kira-kira anak-anak yang digambar itu mematuhi aturan atau tidak ya? Tentu saja mematuhi aturan ya, karena mereka sedang berbaris dengan rapi Jadi berikan tanda senyum atau smile pada gambar tersebut Nah kemudian coba perhatikan gambar yang kedua Disitu ada anak yang mendorong temannya ya hingga jatuh Nah kira-kira itu perbuatan yang mematuhi aturan atau tidak ya? Tentu saja tidak, karena kita tidak boleh ya berlaku kasar kepada teman kita Jadi berikan tanda sedih pada gambar tersebut Nah tidak boleh ya mendorong atau berlaku kasar kepada temanmu Nah sekarang coba lihat gambar yang ketiga Disitu ada anak yang sedang marah karena kalah saat bermain Nah kira-kira anak tersebut mematuhi aturan atau tidak ya? Tentu saja tidak, karena saat bermain kalau kita kalah tidak boleh marah ya Jadi berikan tanda sedih pada gambar tersebut Sekarang coba perhatikan gambar yang keempat Disitu ada anak-anak yang sedang mengantri giliran untuk berolahraga Nah kira-kira anak itu mematuhi peraturan atau tidak? Nah itu anak-anaknya tentu saja mematuhi aturan ya Karena saat berolahraga atau saat bermain kita harus mengantri dulu gilirannya Jadi berikanlah tanda smile atau senyum pada gambar tersebut Bisa kan? Nah sekarang ada gambar yang terakhir Disini ada anak-anak yang suka naik sepeda Nah ini ada dua anak yang sedang naik sepeda Dia memakai helm, memakai pelindung kaki Nah kira-kira anak tersebut mematuhi peraturan atau tidak? Tentu saja mematuhi peraturan ya Karena saat bersepeda kita harus menggunakan perlengkapan untuk keselamatan Nah sekarang kita akan belajar mengenal bunyi alami dan bunyi buatan Nah apa sih itu bunyi alami? Bunyi alami adalah bunyi yang berasal dari alam Dan bukan dibuat dari suara manusia Contohnya ada suara petir, suara hujan, suara angin, dan masih banyak lagi Nah sekarang apa itu suara buatan? Nah bunyi buatan adalah bunyi yang dapat dibuat oleh manusia Contohnya ada bunyi gitar, ada bunyi rebana, bunyi gram Itu semua adalah bunyi yang dibuat oleh manusia Karena dimainkan oleh manusia Nah sekarang coba kita amati buka buku tema 2 halaman 11 Nah disitu ada beberapa gambar Ada bunyi angin bertiup Ada bunyi beduk, ada bunyi ombak, ada bunyi gitar dipetik Dan ada bunyi bel sepeda Ada bunyi peluit ditiup, ada bunyi tepuk tangan, ada bunyi pintu yang diketuk Nah sekarang berikan tanda centang untuk bunyi-bunyian alami Dan berikan tanda X atau silang untuk bunyi buatan Nah sekarang coba lihat di gambar yang pertama Ada bunyi angin bertiup Coba dengarkan Nah itu adalah bunyi angin ya Coba kamu ulangi Nah apakah bunyi angin termasuk bunyi alam Nah jika iya maka berikan tanda centang Nah sekarang coba perhatikan gambar yang kedua Disitu ada bunyi beduk Nah dengarkan ya suara bunyi beduk Nah coba ulangi bunyinya Dug-dug-dug-dug-dug Nah menurutmu beduk ini bersuara dibuat oleh manusia atau alam Jika dibuat oleh manusia Maka berikan tanda silang atau tanda X Nah sekarang kita lihat gambar yang ketiga Ada bunyi ombak Nah coba didengarkan ya Nah coba kita ulangi bunyi ombak Biur 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 Nah itu suara ombak ya Nah menurutmu apakah suara ombak termasuk suara atau bunyi yang dibuat oleh alam Nah jika iya maka berikan tanda centang Sekarang kita lihat gambar selanjutnya Nah ada bunyi gitar dipetik Nah coba kita dengarkan Nah menurutmu apakah bunyi gitar yang dipetik dibuat oleh alam atau manusia Nah jika oleh manusia atau bunyi buatan maka berikan tanda X atau silang Nah sekarang ada gambar bel sepeda Kita dengarkan ya suaranya Nah coba kita ulangi Nah menurutmu suara bel sepeda itu suara atau bunyi buatan atau bunyi alam Nah bukan ya karena suara bel sepeda dibuat oleh manusia Jadi berikan tanda silang Atau tanda X Nah selanjutnya Nah ada gambar bunyi peluit ditiup Nah coba dengarkan Nah coba kita ulangi bunyi peluit yang ditiup Nah menurutmu bunyi peluit itu dibuat oleh manusia atau bukan Nah jika dibuat oleh manusia maka berikan tanda silang atau X Nah sekarang ada bunyi tepuk tangan Nah sekarang ada bunyi tepuk tangan Nah coba kita dengarkan suara tepuk tangan Nah menurutmu suara tepuk tangan itu suara alam atau suara alami Nah karena tepuk tangan itu diciptakan manusia atau buatan maka diberilah tanda silang atau X Nah terakhir ada gambar bunyi pintu yang diketuk Nah coba kita dengarkan Nah coba kita ulangi bunyi pintu yang diketuk Tok 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 Nah menurutmu bunyi pintu diketuk itu suara alami atau buatan Nah tentu saja buatan ya karena diciptakan oleh manusia Jadi berikan tanda silang X Nah demikian pembelajaran hari ini Apakah pembelajarannya menyenangkan? Terima kasih ya sudah menyimak video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye